Pabrik miras ilegal di pemukiman padat penduduk di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, digerebek polisi. Sehari-hari pelaku menyamarkan pabrik miras ini menjadi usaha konveksi. Penggerebekan dilakukan pada Selasa, 19.09, sore oleh unit reskrim Polsek Tambora di bawah pimpinan kanit reskrim itu Rahmat Wibowo. Ruko empat lantai itu menjadi home industri pembuatan miras jenis ciu. Penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari drum hingga bahan pembuatan miras. Pelaku Johan ditahan di Polsek Tambora. Dia dikenakan pidana pasal 204, 1, KUHP dan atau pasal 45 dan atau pasal 64 UU Cipta Kerja. Johan sudah lebih dari satu tahun mengelola bisnis ilegal ini dengan pendapatan 60 juta rupiah per bulan. Ciu ini diedarkan di kawasan Jakarta dan Tangerang. Terungkapnya pemindustri tirasi legal ini berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa kemarin, tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 5 sore. Di sebuah rupiah, empat lantai yang beralaman di jalan Jembatan Besi 2, RT 03-RW 04, kelurahan Jembatan Besi di Jembatan Tambora, Jawa Tabaran. Di mana penyidik dari Polsek Tambora berhasil mengamankan satu orang pelaku. Atas nama KL alias Johan, umur 53 tahun, yang berperan sebagai pemodal merangkap pembuat minuman peras ilegal ini dan juga bertindak sebagai distributor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.